Halo semua, kembali lagi di channel Dunia Sport. Bicara soal sepak bola tak hanya melulu dengan pertandingan menarik antar klub-klub besar dari berbagai liga berbeda. Ada beberapa kejadian aneh yang membuat laga tak kalah menarik untuk disimak. Bicara soal keanehan mungkin bagi penikmat bola, ingat kejadian pada final Liga Champions tahun lalu. Duel yang dimenangkan Liverpool kontra Tottenham Hotspur di final sempat terganggu beberapa saat oleh kehadiran Pitch Invader dan Kinsey Wolanski yang berpakaian mini lari di lapangan. Sontah kejadian ini sempat membuat publik terkaget-kaget karena wanita itu menjadi bahan perbincangan selain hasil pertandingan Liga Champions di mana Liverpool menang atas Tottenham Hotspur 2-0. Bagaimana dengan Kinsey? Wanita ini langsung jadi sosok tenar dunia maya berkat aksinya. Selain kejadian unik oleh Kinsey, ada beberapa insiden aneh yang sempat terjadi dalam dunia olahraga si kulit bundar yang bisa buat penonton geleng-geleng kepala. Penasaran? Dan inilah 6 kejadian aneh yang pernah terjadi di pertandingan sepak bola versi dunia sport. Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Dunia Sport. Sebelum masuk ke materinya, buat kalian yang sedang mencari situs kasino online terbesar dan terpercaya di Indonesia, daftar segera di www.duniavegas.com. Duniavegas.com menyediakan berbagai pilihan permainan menarik dari provider terbaik di Indonesia. Bola, live kasino, slot, togel, poker, dan banyak lagi yang lainnya dapat Anda mainkan hanya di situs duniavegas.com. Daftar segera dan dapatkan income hingga ratusan juta rupiah hanya di duniavegas.com. Kekonyolan Mepu Ilunga demi hentikan tendangan bebas Tepat pada Piala Dunia 1974, Zaire yang sekarang dikenal dengan Republik Demokrati Kongo, sukses catatkan prestasi sebagai tim bangsa Afrika kulit hitam pertama yang tembus kompetisi besar. Bertanding di babak grup, mereka terbilang kewalahan. Bagaimana tidak, Zaire jadi tim korban keganasan Piala Dunia setelah dibungkam 0-9 oleh Yugoslavia dan taklub 2 gol tanpa balas lawan Skotlandia. Pada babak grup terakhir, mereka justru menambah catatan memalukan yang mencoreng sepak bola Afrika. Brazil sebagai juara bertahan mendapat hadiah tendangan bebas yang diwakilkan oleh Rivelino saat kedudukan mereka unggul 2 gol. Menjadi pagar hidup bagi Zaire, Mepu Ilunga malah menerjang bola sebelum berhasil dieksekusi tim Samba. Padahal saat itu wasit pertandingan belum meniupkan kulit dan dari Rivelino boleh menendang. Alhasil, Bex Zaire itu diganjar kartu kuning dan timnya kalah dengan skor telak 0-3. Memenjelaskan, aksinya itu bukanlah suatu kebodohan dan sebagai bentuk protes kepada pemerintah lalim di negaranya. Aksi Kejam Eden Hazard Terhadap Bowlboy Sebelum memiliki nama besar sebagai penyerang Real Madrid, Hazard pernah lakukan tindakan jahat terhadap seorang pengambil bola di lapangan. Hal ini terjadi kalah dirinya baru gabung dengan Chelsea. Pada 2013 silam, kalah Chelsea kontra Swansea City di piala FA, Hazard sempat berusaha untuk mengambil bola dari sisi luar lapangan. Sayang bola itu enggan diberikan Bowlboy karena suatu alasan. Kesan akan perangai sang bocah, Hazard langsung menendang Bowlboy hingga terjatuh tanpa ampun. Kejadian ini pun sempat buatnya sadar akan kesalahan dan buktikan bisa menjadi pemain yang lebih baik karenanya. Tim Besar Liga Inggris Rekrut Pemain Abal-Abal Old Hampton di bawah asuhan Graham Zones melakukan petaka besar yang menjadi hal paling aneh yang terjadi dalam dunia sepak bola. Berawal dari suatu prank alias lelucon, aksi ini bisa berakibat fatal hingga mencorek nama besar klub. Zones pada 1996 silam merekrut Alidia yang katanya bintang asal Senegal berbakat. Rekomendasi ini muncul dari George Weh, bintang legendaris pemenang Ballon d'Or atau mungkin seorang penipu mengatasnamakan dirinya. Tanpa ada observasi lebih lanjut, Southampton memilih untuk beli langsung Alidia dan pada laga perdana bintang ini udah membuat malu. Dalam berbagai kesempatan pemain non-profesional ini terlihat tak mampu jalankan peran semestinya. Penonton yang menyaksikan laga ini pun memberikan banyak hinaan kepada Alidia. Tim memalukan ini masuk dalam sejarah kelam yang akan diingat terus oleh klub berjulukan The Saint tersebut. Hantaman Kepala Zidane Kedada Materazzi Final Piala Dunia 2006 silam menjadi saat tak terlupakan kalau Perancis harus takluk atas Italia. Momen kekalahan ini sendiri bisa dibilang akibat aksi Zinedine Zidane yang harus angkat kaki lebih awal. Pertandingan perentuan 10 menit hingga ekstra time, Zidane tak bisa menahan kesabaran kalau Materazzi menjelek-jelekan adiknya. Merasa tersulut emosi, bintang legendaris ini menyerang sang back Italia bukan dengan bogeman melainkan kepala. Kerasnya kepala Zidane buat Materazzi tergulai tak berdaya. Dan Zidane langsung diberi kartu merah atas aksinya. Hanya main dengan 10 pemain, Perancis pun tak berdaya atas kempuran tim negeri pizza. Lagi-lagi pada Piala Dunia 1982 terjadi kejadian tak biasa kalau Perancis lakoni laga lawan tim Nasquait. Tim Kota Mode berada di atas angin setelah memimpin lewat torehan 4 gol tanpa balas. Setelah Kuwait telah dizulimi, Sheikh Fahad Al-Ahmad Al-Sabah selaku pangeran sekaligus Kuta FA saat itu ajukan protes pada kala Les Blues Jumbo Gawah untuk kali keempat. Protes itu berdasarkan alasan para pemainnya tak melakukan tindakan berarti untuk mencetak gol. Mengancam Kuwait akan tinggalkan Piala Dunia jika tuntutan tak terpenuhi. Kuwait pun mengiakan dan langsung menganulir gol. Sayang walaupun begitu, Perancis tetap menang laga dengan skor 4-1. Satu Pemain Dapat Tiga Kartu Kuning di Satu Laga Dalam laga resmi diganjar dua kartu kuning yang diakumulasi jadi kartu merah sejatinya berimbas bintang sepak bola harus tinggalkan lapangan. Tapi anehnya pada Piala Dunia 2006 silam ada kejadian yang benar-benar tak bisa dipercaya. Sebelum menutup karir sebagai wasit lapangan, Graham Paul catatkan kejadian aneh dalam karir profesionalnya saat memimpin babak grup antara timnas Kroasia lawan Australia. Josip Simunik selaku back Kroasia diganjar kartu kuning setelah melanggar hari kewel di menit ke-6-1. Kemudian saat injury time, dirinya lagi-lagi diganjar kartu kuning kedua kalinya. Bukannya langsung terusir dari lapangan, bintang ini masih mampu berlarian hadapi pemain negeri kangguru. Barulah setelah tim Kahil sukses membuat Australia menang dengan sepakan gol penentu, Simunik marah ke arah Paul. Merasa sudah habis kesabaran, hakim lapangan saat itu langsung berikan kartu kuning ketiga dan baru tunjukkan kartu merah. Itulah 6 kejadian aneh yang pernah terjadi di pertandingan sepak bola. Dari 6 kejadian aneh itu, menurut kalian kejadian manakah yang paling tidak masuk akal? Silahkan komen di kolom komentar ya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan share ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.